Jika kalian punya pisang kematangan, jangan dibuang ya guys, dibikin ini aja Jadi cembilan simple, enak, lumer banget di mulut Yuk jangan lama-lama lagi, yuk langsung aja ke resepnya Bahan yang pertama tentunya ada pisang Disini aku pake pisang kepok, untuk pisangnya bebas ya guys Boleh pisang ambon, boleh pisang candi, sesuai selera Nah yang pertama aku timbang dulu pisangnya, ditimbang sampe 300 gram ya guys Untuk ngeselfock dengan timbangannya, disini aku pake timbangan kue dari Idealab 221 SE Nah untuk beratnya, aku lebihin sedikit, jadi totalnya 314 gram ya guys Nah guys, disini aku mengaluskannya pake chopper, Idealab chopper IL216C Kapasitasnya 1,2 liter, pisangnya stainless steel dan juga tajam Untuk bahannya, ini terbuat dari kaca, jadi mudah banget untuk dibersihkan Nah lanjut aja, kita masukkan pisang Pecahkan 1 butir telur ini yang ukuran sedang Nah lanjut, untuk gulanya, aku timbang dengan 80 gram Ini tuh timbangannya akurat banget guys Nah setelah ditimbang, kemudian kita masukkan ke dalam chopper Tak banget setengah sendok teh garam Satu sendok teh vanili bubuk atau cair Nah tambahkan juga 200 gram tepung terigu Jika pake takaran sendok, ini setara dengan 20 sendok Setelah itu tinggal aja kita masukkan ke dalam chopper Tambahkan 300 ml santan Bisa banget satu bungkus santan istan, ditambahin dengan air ya guys Pokoknya sampe total 300 ml Nah setelah itu tinggal aja kita chopper hingga halus Nah bener banget guys, choppernya ini suaranya gak berisik sama sekali Ini di chopper sebentar aja Pokoknya sampe tercampur rata aja guys Setelah itu kita lepaskan pisaunya Terus kita tambahkan 50 gram margarin yang sudah dilelehkan terlebih dahulu Nah lanjut aja, kita aduk hingga tercampur rata Seperti ini ya guys Dan siap kita cetak Siapkan cetakan oleh si sedikit dengan margarin Nah setelah panas, kemudian kita masukkan adonan Untuk masukannya jangan sampe terlalu penuh ya Karena nanti akan mengembang setelah matangnya Ini dimasak setengah matang dulu ya guys Jangan lupa untuk ditutup Setelah kue setengah matang seperti ini Aku tambahkan topping kismis di tengahnya Seperti ini ya guys Jika kalian tidak suka kismis, boleh banget diganti dengan coko chip Tutup kembali dan tunggu hingga matang Beberapa saat ini tuh kuenya sudah matang guys Nah bawahnya udah kelihatan kecoklatan Lanjut aja kita angkat satu persatu Dari baunya harum banget Lanjut kita tiriskan dan dinginkan terlebih dahulu ya guys Masak kembali seperti tadi hingga habis dan juga selesai Oh ya guys, untuk apinya gunakan api sedang cenderung kecil ya Agar hasil kuenya matang dengan merata Nah udah-udah jadi Simple banget kan cara buatnya Jadi jika punya pisang kematangan Jangan dibuang ya, dibikin ini aja Teksturnya sangat lembut Manisnya juga pas Gumer banget di mulut Cocok banget nih buat ide jualan Tinggal dikemas di plastik Mika Udah oke nih Selamat mencoba Tadah 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 Tadah